Intro Halo, welcome back to my channel Udah lama banget ya Aku gak upload di channel kali ini Dan kebetulan aku punya Waktu luang dan punya konten yang pastinya Buat kalian tau nih kali ini So, como estas? Muy bien, vale bien Itu salah satu cuplikan Bahasa Spanyol ya, buat kalian yang suka Nonton many heads pasti tau dong, karena orang kayak Te amo? Como estas? Kayak gitu-gitu Dan ya aku juga lagi belajar bahasa Spanyol sih Ya di covid-19 kali ini kan kita banyak libur ya Kita harus mengisi waktu-waktu luang kita Kayak mungkin kalian bisa yang mau bisnis Mulai bisnis, atau yang buat Number value dalam dirinya Kayak belajar bahasa Spanyol Belajar Inggrisnya lebih lancar Atau bahkan belajar bahasa Jerman Or Frank Terserah ya Dan pastinya kalian aku berharap Di covid-19 kali ini Di pandemi seperti ini Kalian tetap baik-baik aja Dan tetap ikuti protokol kesehatan untuk pakai master Masker Ya master, oke Master dad Aku berharap kalian tetap pakai masker kemanapun Hand sanitizer Dan menjaga kebersihan Serta daya tahan tubuh Supaya kita gak gampang sakit nih Karena katanya corona tuh suka sama tubuh-tubuh yang agak rentan ya Oke Nah di video kali ini Aku bakal buat Compare atau perbandingan Antara dua catokan Nah buat kalian nih yang suka catokan Pastinya kan Atau buat kalian lagi nyari Nyari Apa sih namanya Referensi ya Buat milih catokan mana yang lebih baik Atau bahkan Lagi pengen beli nih ya Tapi gak tau nih catokan apa yang Bagus nih buat rambut kalian Supaya rambut kalian tuh gak kusam pastinya Dan tetep sehat ya Walaupun dicatok tiap hari Nah ini pas banget aku bikin konten ini Dan aku akan ngakomper dua Dua merek terkenal Dua merek catokan terkenal Yang pastinya kalian tau banget Yang pertama adalah Remington Kratin Trapi Ini Kelihatan gak sih? Nah Remington Kratin Trapi Dan Dari merek Chris nih Ini Chris Kelihatan ya Merek Chris Hair Strader Jadi ini ada dua Remington Kratin Trapi Dan Chris Hair Strader Ya dua produk ini juga terkenal Kenapa? Karena terkenal bagusnya Dan Harganya yang terjangkau nih Buat catokan yang sebagus ini Gitu kan Yang Chris Dan Remington Tapi pasti buat kalian yang sering beli di S Hardware Pasti tau ini Chris Karena emang aku juga belinya di S Hardware Sedangkan aku beli online kemarin kan Oke Kalian tetep harus Like dulu video ini Dan subscribe Atau kalian bisa share juga ke temen kalian Mana tau Ada temen kalian yang lagi nyari catokan Atau nyari referensi Untuk Compare beberapa catokan Gitu kan Atau mereka mau ganti catokan lebih baik Nah kalian bisa banget Nonton video ini dulu Mana tau ini adalah Salah satu catokan yang kalian cari Gitu kan Tapi Untuk produk Remington dan Chris Ada lagi juga sih Tipe yang lain Tapi ini yang aku beli ya Ini yang ini Dan yang Remington Keratin Oke Yang pertama Aku sebelum compare Perbandingan Nyatoknya di rambut aku Aku harus ngasih tau Perbandingan di bentuk fisiknya dulu ya Untuk Chris sendiri Fisiknya itu lebih besar Daripada si keratin Liat nih perbandingannya Sedikit aja sih perbedaannya Sedikit aja sih perbedaannya Tapi kalo keliatan Untuk Besarnya ini Keliatan ya Lebih besar mana ya Keliatan gak Ini lebih besar gitu Lebih besar lagi Ini agak lebih besar Sedikit aja gitu kan Daripada Oke ini sama-sama ada kuncinya Jadi kalo untuk si Chris Ini tinggal Ini di kunci kan Tinggal cetek Tinggal dicetek aja Langsung kebuka Gitu kan Ini juga kalo mau dicetek aja Tinggal udah gitu Oke Untuk si Remington Ini juga ada kuncinya Jadi kayak gini Nah Ini kuncinya disini Jadi bisa dicetek aja Ini ya dicetek ya Jadi kalo dicetek lagi Tinggal dicetek aja Oke Nah Untuk kedua produk ini Sama-sama memiliki Keramik nih Jadi Apa sih guna si keramik ini Ini tuh Ngebuat rambut kalian itu Sehat Yang pertama Buat rambut kalian tuh Gak rusak ya Karena kan kalo Contohkan yang biasanya itu Karena panas Itu bikin rambut Rambut kalian tuh Jadi kusam Rusak Kering Dan makin tipis Dan itu gak bagus banget guys Buat rambut kalian Karena ngejaga rambut tuh Susah ya Agar rada-rada susah Yang emang datang lahir Rambutnya gak se Seberkilau itu Gitu kan Apalagi katanya Kalo rambut itu adalah Makota wanita Jadi bener-bener harus dirawat Nah itu Mereka ada Si Chris ini juga ada Keramiknya ini juga Jadi gak ngebuat rambutnya rusak Gitu kan Si Remington juga ada nih Hah Si keramik ini juga nih Jadi rambutnya gak bakal rusak juga Dan Dia ada sistem keratinnya Jadi malah ngebuat Rambut kamu tuh Jadi lebih halus Katanya Gitu kan Jadi dua-dua ini Sama-sama punya lapisan Yang aman Untuk rambut kalian Nah untuk foldnya sendiri Ini sama-sama 250V Dengan 2,5A Nah untuk di Remington sendiri Dia ada tombol nih Tapi udah gak hilang Ini tombol On-offnya Ini plus Ini kayak nambah Turun Naik turun Dan ini untuk kayak Dia mau dipanaskin Apa di stop dulu gitu Ini aku coba Ini aku on-offin Aku on-in ya Nah Nah ini ada LED-nya juga Ini karena Sorry aku pake handphone Karena kameraku udah dijual Tapi aku bakal beli sih Yang baru Doain aja rejeki Aman Oke ini ada LED-nya ya Keliatan ya LED-nya Dan yang paling tinggi Dia tuh sistem Sistemnya tuh Fahrenheit Jadi 450 Fahrenheit Atau setara 240 Celcius deh kayaknya Itu Ini LED Dan katanya 15 betik aja udah panas Gitu lah Gitu kan Gitu lah Udah aku matiin dulu ya Ntar kita compare Pas kita hidupin si Chris Nah untuk dicatokan Chris ini Ada tombol on-offnya juga On-off Dan Dia naik Terturun suhunya Itu tinggal di Tekan lama aja Untuk hidupin ya Dan ini dia Dia tuh juga digital Kayak gini Dia digital Ya Ini digital Paling tinggi itu Celciusnya Sampai 230 Nih 230 Paling tinggi ya Tapi aku turunin Karena aku gak suka Terlalu tinggi sih Paling aku 180 Karena kalau Tinggi-tinggi juga Ngebuat rambut rusak Gitu kan Karena kalau terlalu tinggi Itu ngebuat rambut rusak Jadi buat kalian sarannya itu Panasin aja dulu Catokan kalian Sampai 230 Terus 220 kan Lalu nanti pas udah mau dicatok Turunin ke 180 Atau ke 160 Oke kita akan uji tes Uji Apa sih namanya Compare Antara kedua catokan Yang di rambut aku Yang belum dicatok Betulnya rambut aku Emang agak ngembang gitu Jadi ya Makanya aku harus catok Kalau mau pergi kan Tapi sebelum kalian catok Wajib banget Pake vitamin rambut ya Dan aku pake Hair food serum sih Karena vitamin lagi abis Ini aku beli Salah udah ke rumah sih Bahan dasar Almond oil dan ginseng Dan buat rambut garusak sih Jadi wajib banget Kalian kalau mau pake Catokan Pake dulu pelindungnya Atau vitamin Hair food Hair serum Terserah Ini biar rambut Aku bakal coba Rambut sebelah sini Di Dipakein catokan Dari si Chris ya Ini udah panas Cepet banget panas ya Oke Coba pakein catokan Dari si Chris Cepet banget Sumpah Cepet banget panasnya Dan Langsung gitu lah Jujur ini Ini Lihat nih Ini aku ambil Dari sini Coba nih Wih Serasa kayak Di salon Profesional lah Bagus sih So far bagus nih Aku liat si Chris Nah jangan lupa Kalau kalian yang pengen Mau pake catokan Chris Itu Kalau pas kalian megang Harus tangannya Dalam keadaan kering ya Jangan sama basah Tadi aku kayak Gak sengaja ke megang S Terus megang catokan Jadi keset Harus dengan tangan Yang bener-bener kering Karena Aliran listriknya Ada gitu Banyak Nah namanya juga Dia digital Gitu kan Udah deh segitu aja Oke Ini hasil catokan Dari si Chris Rapi ya Jatuhnya itu rapi Dengok nih Rapi banget Btw kok pake kamera depan Handphone sih ini Jadi sorry Kalau gak terlalu HD Cuman Ini tuh rapi sih Kayak Kan biasanya Kalau catokan Ada tuh yang kayak Keluar-keluar gitu Tapi ini gak Ini rapi Oke Next Ayo kita Matiin dulu Catokannya Kita matiin dulu Catokannya Oke aku bakal Compare ke Remington Keratin Tapi Tapi aku suka Sama si Chris Karena bener-bener Untuk harga yang Di segitu Itu worth it banget ya Harga juga gak mahal Kita cobain Remington Oke Hidupinnya cuman Ditekan sekali aja Teg Gitu Ini udah hidup 390 Fahrenheit Aku Ini cepet banget sih Panas Ini hasil catok Si Chris Oke Sedangkan ini Belum ya Ini aku mau coba Catok Dari si Remington Ini udah panas Udah panas Aku coba Langsung ya Hmm Gak gosong Oke 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 ini hasil si Remington ini hasil si Remington sedangkan ini hasilnya si Chris ini hasilnya si Chris kalian bisa compare sendiri ya yang mana yang bagus tapi ini memang si Remington itu memang panas banget sih Remington itu bener-bener panas banget dan cepet panasnya enggak nih wuih ini untuk si Remington ini si Chris ya ini Chris sih gajah aku masih belum puas nge-compare si Chris coba aku catok lagi ya sebelah sini buatan si Chris ini tapi si Remington kan bisa tahu sendiri ya hasil si Remington gimana wuih bagus banget ini aku coba catok lagi si Chris apakah hasilnya bakal tetap apakah setelah dua kali catok hasilnya akan seperti Remington atau dia tetap kayak gini ini juga udah bagus sih cuma kurang lagi sih dia udah udah jatuh itu udah panas tapi aku coba catok lagi ya atau mungkin tadi aku kurang panas tapi kok aku kurang dapet ya si Chris tadinya aku coba catok lagi ya si Chris ini aku coba catok semuanya si Chris punya aku compare dengan si Remington hasilnya ini hasilnya si Chris setelah dua kali catok bagus juga panas nggak tahu sih ini tapi bagus juga sedangkan si Remington tetap ya stay nah guys kalian udah tahu kan harus milih yang mana ah aku nggak tahu sih harus yang mana karena bagi aku tuh kedua merek ini sama-sama bagus gitu loh Chris maupun Remington sama-sama bagus dan punya produk dan punya kualitas yang hampir sama hampir mirip kalau langsung komen di bawah aja gimana sih hasil look yang lebih bagus diantara kedua ini setelah aku compare jangan lupa subscribe karena aku pasti bakal banyak bikin video compare-compare barang lainnya even makanan mungkin ya jadi buat kalian yang pengen nyari catokan untuk referensi atau adanya cara buat satu milih catokan kan pasti udah tahu ya udah dapet ya gambarannya mau milih yang mana antara si Chris atau Remington tapi menurut aku dua-duanya ini udah bagus banget sih aku juga bingung sih bakal pakai yang mana gitu gitu kan bikin berhubung aku ada kakak jadi kayak ya udah kita paling ketukar-tukaran aja so thank you for watching yang udah nonton semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian yang pengen milih catokan atau nama pengetahuan nih buat temen-temen yang pengen nyanyi pengen nyari catokan dan nanya ke kalian kan udah tahu harus jawab apa dari video ini thank you for watching tunggu video aku selanjutnya untuk nge-compare atau betel catok tadi kan betel catok nih mungkin kedepannya betel geprek atau betel food apapun hidupin lonceng kalian karena bakal ada video selanjutnya jangan lupa subscribe komen di bawah mau video apa lagi dadah ya da 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 ya selamat menikmati